Duta Besar Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-bangsa Kim Song mengeluarkan pernyataan keras mengecam latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat pada Senin, Kim mengecam latihan maritim gabungan kedua negara sekutu tersebut yang dimulai pada hari yang sama. Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat melakukan latihan yang menyebabkan kekhawatiran serius di sekitar semenanjung Korea. Menyebut latihan-latihan serupa merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan dapat membawa situasi di semenanjung Korea ke dalam peperangan. Kim juga mengulangi kembali posisi Korea Utara bahwa ancaman Amerika Serikat mendorong pengembangan nuklir Korea Utara. Dia kemudian meneruskan protes keras atas sanksi perserikatan bangsa-bangsa terhadap Korea Utara, mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengakui resolusi perserikatan bangsa-bangsa, sebagaimana pihaknya tidak akan menaati aturan-aturan yang dibuat secara unilateral oleh Amerika Serikat. Pidato Kim berlangsung selama 18 menit tanpa menyebut Korea Selatan. Sementara itu, di sisi lain, Kementerian Unifikasi Korea Selatan menganalisis bahwa Korea Utara tengah mencari waktu yang tepat untuk melakukan uji coba nuklir, setelah menyelesaikan persiapan yang dibutuhkan termasuk pengoperasian fasilitas nuklir. Seorang pejabat Kementerian Unifikasi menjelaskan pada hari Selasa bahwa reaktor nuklir Yongpion Korea Utara terus beroperasi dan pemulihan terowongan di fasilitas nuklir Punggiri juga telah selesai. Menurutnya, tampak Korea Utara tengah mencari waktu yang tepat untuk melakukan uji coba nuklir setelah menyelesaikan semua persiapan. Ditambahkannya pula, Korea Utara kemungkinan tidak akan melakukan uji coba nuklir selama periode pelaksanaan kegiatan politik Cina, seperti Kongres Partai yang digelar lima tahun sekali mulai 16 Oktober. Terima kasih telah menonton!